Dan kita akan beralih dari Sumatera Utara, kita beralih ke Bursa Pilkada di Jawa Barat. Kita ke Bandung, Jawa Barat, ada rekan kami di sana, Tifal Solesa. Tifal, ada informasi apa terkait Pilkada Jawa Barat hari ini? Tifal. Iya, Fandi, untuk saat ini kami bisa sampaikan bahwa pertemuan tengah berlangsung antara perwakilan pasangan calon dalam hal ini tim kampanye 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan juga bawah seluruh Provinsi Jawa Barat. Hal ini terkait dengan penyampaian hasil penelitian berkas administrasi persyaratan calon dan juga hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah berlangsung sejak tanggal 8 hingga 11 Januari 2018 atau persisnya pada pekan lalu sebagai langkah awal bagi mereka yang ingin menjadi peserta Pilkup Jawa Barat untuk bisa bertarung nantinya di pemilihan gubernur Jawa Barat 2018. Kalau kami bisa sampaikan untuk yang pertama terkait dengan hasil kesehatan atau hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh KPU bersama dengan RSHS dan juga sejumlah lembaga terkait di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada 11 Januari lalu disebutkan bahwa hasil yang diterima oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada pukul 10 pagi tadi dari tim dokter yang telah ditanda tangani oleh 4 orang dokter dalam hal ini Dr. Eka Mulyana selaku ketua tim pelaksana tim pemeriksa kesehatan lalu juga Dr. Erwan Martono selaku pemeriksa jasmani lalu juga Dr. Irfan Pahmi selaku pemeriksa rohani dan Dr. Wuryanto Sugiri selaku penguji untuk tes anti atau tes bebas narkoba dipastikan bahwa seluruh peserta pilgup Jawa Barat baik dari gubernur maupun juga wakil gubernur Jawa Barat sudah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan gubernur Jawa Barat dari aspek kesehatan akhirnya mereka bisa dinyatakan secara jasmani, rohani dan juga uji bebas narkoba telah memenuhi syarat sesuai dengan aturan atau peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 itu terkait dengan hasil tes kesehatan sementara untuk hasil pemberkasan secara keseluruhan memang untuk para pasangan calon baik itu dari gubernur maupun juga wakil gubernur memiliki catatan-catatan perbaikan untuk kemudian bisa diserahkan sesegera mungkin pada masa perbaikan yang akan berlaku pada 18 hingga 20 Januari 2018 mendatang dan secara keseluruhan masih bersifat teknis begitu artinya beberapa surat yang harus dilengkapi dalam hal jumlah dari kualitas dan juga kuantitas kemudian beberapa berkas yang harus diserahkan dalam bentuk berkas asli namun pada saat pendaftaran para pasangan calon ini menyerahkan dalam bentuk fotokopian atau salinan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum hal inilah kemudian harus dilengkapi oleh para pasangan calon nantinya dalam tenggat waktu 18 hingga 20 Januari mendatang untuk saat ini pertemuan sudah berakhir untuk saat ini dan para pasangan calon atau dalam hal ini diwakili langsung oleh para tim kampanye yang juga diwakili oleh partai politik ataupun juga koalisi partai politik akan mengakhiri proses pertemuan yang akan berlangsung pada hari ini kalau kita bicara agenda berikutnya seperti yang sudah saya utarakan di awal tadi bahwa pada tanggal 18 hingga 20 Januari nanti para pasangan calon diberikan masa revisi atau masa perbaikan untuk melengkapi setiap pemberkasan yang akan diserahkan kepada pihak KPU Provinsi Jawa Barat nantinya dan akan melewati pada tahapan atau proses selanjutnya dan kapan kiranya atau apa saja yang bisa terjadi kalau sebelumnya sempat dikatakan bahwa peluang bagi para pasangan calon ini untuk gagal dalam tes kesehatan ini akhirnya terpatahkan karena seluruh peserta atau seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini telah secara sah dan juga memenuhi syarat dari KPU sendiri telah memenuhi aspek kesehatan dan juga aspek pemberkasan sendiri kita lihat seperti apa proses yang akan berlangsung nanti untuk sementara demikian Fandi Tifal kita tahu pasangan calon ini ada beberapa yang juga memiliki pendukung fanatik begitu dalam setiap tahap termasuk tahap hari ini yaitu pemeriksaan kesehatan apakah para pendukung juga datang dan memenuhi KPUD Jawa Barat atau ada imbawan khusus untuk tidak datang ke KPUD atau bagaimana di sana untuk saat ini memang yang hadir dari perwakilan pasangan calon hanya dari tim kampanye dalam hal ini partai politik ataupun juga partai koalisi yang mendukung pasangan calon tersebut dan seluruh perwakilan tim kampanye untuk 4 pasangan calon juga sudah hadir di sini dan kami melihat sepanjang hari ini di KPU Provinsi Jawa Barat tidak ada pendukung dari para pasangan calon yang merapat ke KPU Provinsi Jawa Barat sendiri meski begitu pengamanan juga terus dikawal oleh pihak Polrestabes Bandung Polrestabes Bandung terutamanya dari tim Sabara sejatinya sudah berada di kawasan ini guna memastikan pengamanan tetap kondusif untuk setiap tahapan pendaftaran ataupun tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 ini dan untuk kondisi saat ini bisa saya katakan terpantau kondusif dan tidak ada gejolak di sana sini begitu baik itu di dalam area KPUD maupun juga di sekitar Jalan Laswi tempat atau jalan utama penghubung menuju KPUD Provinsi Jawa Barat ini Fandi yang paling penting kita harapkan tetap berjalan kondusif hingga berakhirnya Pilkada 2018 mendatang terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari KPUD Jawa Barat